Selain berkumpul di rumah bersama keluarga, libur lebaran juga dijadikan momen yang pas untuk pergi ke tempat wisata dengan keluarga dan teman-teman. Salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bantul yang ramai dikunjungi saat momen lebaran tahun 2019 yaitu Pantai Cemoro Sewu. Pantai Cemoro Sewu memiliki pemandangan yang indah sesuai dengan namanya. Pantai ini memiliki banyak pohon cemara yang rendang dan bersatu dengan hamparan laut. Pohon cemara yang berada di sepanjang jalan menuju ke pantai membuat lokasi ini seperti memiliki lorong buah. Terbiasa dengan pantai yang identik, dengan panas yang menyengat, pantai ini justru menyimpan kesejukan dengan ribuan pohon cemara yang berjejer ditambah semilir angin khas pantai. Hal ini membuat pengunjung betah di tempat ini untuk bersantai bersama keluarga. Ya nah, Sekretaris Kelompok Kerja Pantai Cemoro Sewu mengatakan, Untuk biaya masuk ke Pantai Cemoro Sewu cukup membayar di TPR utama saja, yaitu satu kompleks dengan barang kritis. Jadi untuk kami tidak memungut lagi biaya restribusi masuk yang kami kelola di sini hanya fasilitas-fasilitas yang ada. Yang mungkin seperti parkir, kamar mandi, dan fasilitas-fasilitas yang lainnya. Dan satu hal lagi, demi memaksimalkan pelayanan, untuk parkir di Pantai Cemoro Sewu, Insya Allah sudah sesuai dengan peraturan Bupati atau Pemerintah. Terima kasih telah menonton!